oke guys selalu terus wow ini dia guys jalur baru ke arah puncak bentar lagi kita akan ketemu sama Dewi Kwanin guys kembali di Stefano Sanja Channel guys oke guys aku hari ini lagi ada di Exitol Sentul Selatan ya kalau udah di belakang aku tuh dari Jakarta aku hari ini mau ajakin kalian jalan ke puncak lewat jalur anti mainstream jadi kita dari Sentul City ini bisa tembus langsung ke Cianjur tanpa lewat tol dan tanpa lewat Ciawi kayak gimana perjalanan kita mau mulai perjalanan kita perkenalkan jaket yang aku pakai jaket Salvatore ini jaket ini udah ada built-in windshieldnya ya jadi kalian nggak usah pakai rompi-rompi yang tinggalkan lagi kalau kalian tertarik dengan jaket ini kalian bisa beli linknya ada di kolom komentar yang aku pin jadi kejadian aku ya let's go oke guys kita jalan sekarang ya let's go 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 oke guys ini ada belokan ya ini harus kita harus belok kiri itu di depan ada Bella Nova ini kalau belok kiri kita akan masuk ke perumahan Sentul City ya oke kita lurus terus ikutin jalan ke perumahan Sentul City ini guys oke guys lurus lagi sedikit kita ketemu bundaran Love ya welcome to Sentul City itu ada tulisannya ini di bundaran ini kita stay lurus aja terus guys jangan belok-belok ya oke guys selalu terus ini ada tulisannya jungle land Sentul 15 meter lagi lurus ini kita masuk ke ini ya gapura ya ini bukan kelenteng ya guys ya ini kita ambil jauh kiri kalau jauh kanan itu buat putar balik cuman emang gapura di Sentul City itu pintu masuknya itu warnanya merah kayak kelenteng oke guys selalu terus kita ikutin jalan Sentul City ini lihat ya wow pemandangannya keren banget ya di depan ya itu kelihatan tebing-tebing karena Sentul City ini emang ada di dulunya hutan ya jadi pemandangannya bagus ini jalannya turun terus nih guys oke guys selalu terus sampai bawah ini kita ketemu bundaran ya ini kita ikutin jalan utamanya aja belok kiri ya kalau lurus itu ke perumahan jadi kita belok kiri aja ke arah jungle land Sentul guys kalau jauh kanan benar akan ketemu masjid nih Jami Munawaro Sentul City keren ya desain masjidnya terus lagi sedikit kita ketemu bundaran Sentul Nirwana ya bagus banget ya Sentul City ya ini kita ambil jalan yang pertama guys setelah tempat tadi kita keluarin dia kita langsung belok kiri aja disini nah kalau jalur kalian benar kalian akan ketemu ruko-ruko gini ya ini adalah ruko-ruko ke arah jungle land Sentul nih selalu terus di bagian ujung ruko ya ini dia ada tulisannya gunung pancar belok kanan itu kalau lurus ke arah jungle land Sentul guys disini kita belok kanan aja guys ke arah gunung pancar nah ini dia jalan alternatifnya untuk ke puncak tanpa lewat si awi dan gadok guys sekarang jalannya udah dicor ya wow bagus banget oke guys selalu terus ini ada tulisannya ya suka makmur kota bunga cianjur kiri wisata alam gunung pancar kanan oke guys ini jalannya juga udah di beton sekarang disini bagus banget ya nah ini ada pecah jalan kalau ke kanan itu ke gunung pancar wisata air panas ini kita ke kiri ya ke arah kota bunga dan cianjur guys terus terus wow di depan tampaknya akan ada hujan guys mendung banget waduh moga-moga hujannya gak gede ya kita lanjut terus ya guys ini jalannya cukup untuk 2 mobil nih ada bukit keraton Sentul ini kayaknya baru nih ya rumah makan ya nah ini nih guys disini yang jual nangka pusat nangkanya gede-gede mantep ya gede banget nangkanya guys gak tau nangka apa itu kita lanjut terus terus ya ikutin terus jalan ini oke guys larus terus ini ada ondel-ondel ya set ini lagi di Bogor ada ondel-ondel ya oke kita lanjut terus terus ikutin terus jalan ini nih walaupun di gunung juga ada ondel-ondel guys gak cuman di Jakarta oke guys larus terus ini contoh kalau sisipan mobil ya tuh kayak gitu tuh nah ini ada pecah jalan kanan ke Tirta Arsanta tapi kita ambil yang jalan ke atas ya guys karena kita mau ke puncak bukan mau turun ke laut enggak lah itu gak tembus ke laut bercanda guys lagi dikit anjurnya serem guys itu ada apa tuh ada kayak candi mampir kadio kalau ini kayaknya yang punya orang Sunda guys tapi kok ada patung-patung Balinya ya pendopo apa gitu tuh heran coba kita berhenti bentar sini ini sungainya bagus banget ya wuhh keren ya pendopo sih heran itu guys tapi kok sepi banget ya kayaknya ya ini weekday sih oke guys terus lagi dikit kita melewati kayaknya tempat wisata nih Rosomulyo Curug Rosomulyo camping piknik kayaknya ada air terjunya nih wah ada kucing punten ceng astaga kucing disini santai-santai ya guys ya ada ibu-ibu naik kol tepak guys kayaknya habis arisan nih punten wuhh gak jadi nyeret nih ini kayaknya cukup seram nih jalan oke ini dia guys jalannya ya cukup curam dan licin ini oke tapi dikit doang cuma di jembatan itu guys habis itu jalannya bagus lagi ya oke kita nyelit nih punten ini dia ya jalannya benar-benar hijau perut juga ya lewat sini ya wow 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 sebelah kanan kita ini adalah tempat wisata ya Lewi hijau nih Curug Lewi hijau ada yang berkunjung juga ya walaupun hari biasa ya guys oke habis itu jalannya jelek lagi ya ini ada masjid bagus banget cuma jalannya di depannya jelek guys oke guys larus terus wow pemandangannya indah banget guys wow 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 ini dia guys jalan arah ke puncak dari Central City ya wow wah ini ada yang nebang-nebang kayu ini oke kita lanjut terus-terus ini bagus banget perjalanannya ini ada yang jual apa nih kayaknya main layangan nih bapak-bapak guys oke kita lanjut terus-terus ya ini jalannya ngeri banget nih jadi rem kalian harus oke ya kalau enggak bisa almarhum ini pindah alam ini jadi rem mobil rem motor harus dicek dulu kalau mau lewat sini guys wah itu di depan pemandangannya ya selamat datang di wisata cadas ngampar lewi hejo lewi benjol ada lewi benjol ya kepalanya benjol kena batu kali ya oke guys ini dia jalan kalau pas ada mobil ya space-nya segitu aku ajakin kalian berhenti bentar ya oke guys aku berhenti bentar ya itu dia pemandangannya bagus banget disini oke kita lanjut lurus lagi ya oke guys ini dia ujung jalannya ya ini ada pecah jalan curug si pamikis kiri curug si herang kiri ini kita belok kiri aja ya ciri-cirinya nih ada rumah istana nih keren banget ya disini masih aja kriuk KFC guys jadi kalian kalau lewat sini masih aman ya karena banyak tukang makanan ini ada apa nih SD Negeri Cibada 01 oke guys gak jauh dari pecah jalan yang tadi ini dia guys ini ada pecah jalan lagi kalau kiri tuh ke tol Citerap exit tol Citerap ya pasar Citerap wadah Hidomara tuh disitu ini kita belok kanan ya kalau mau ke puncak ya guys ya jadi jangan salah jalan ya kalau kiri tuh malah balik ke Jakarta dikit kita ketemu tempat wisata nih wisata jungle blessing dan pancuran Sewu wah di beton nih jalannya yang mantep juga nih oke guys selalu terus akhirnya kita sampai di kantor desa Sukamakmur yaitu kantornya ada di atas kanan situ buset ya tinggi ya karena tanahnya disini emang kontur ya ini ada SDN Sukamakmur 02 nih banyak mobil-mobil plat B lewat sini jadi ini adalah jangan alternatif kalau misalnya puncak si awi tuh macet ya pada lewat sini oke guys selalu terus akhirnya kita sampai di pertigaan jonggol ya pasar Sukamakmur ini jadi kalau lurus terus itu ke arah jonggol di bubur ini kita belok kanan ya guys kalau mau ke puncak ya ada sate marangi BKM wah udah tutup ya sate marangginya jadi warung sembako guys aku pernah makan disitu tuh dulu tuh mungkin gak cocok sama harga di masyarakat disini atau gimana ya karena waktu itu setahu aku harganya lumayan guys ini pasar Sukamakmur sekarang jalannya sudah di beton guys wah 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 nah itu gunung wako masih ada di sebelah kanan guys wah bagus banget ya kalau mendung-mendung gini ya pasti Sunggokong lagi nyip nih guys oke kita lanjut terus wah disini ada warung Sunggokong buka cafe apa ya tahu dia disini berprospek sekarang oke guys wah itu jalannya di depan dicor guys oke guys ternyata disini jalannya lagi dicor separoh ya yang kanan ya bentar lagi yang kiri kalau ini jadi pasti ini mungkin akan rame banget jalur ini guys oke guys gak jauh ternyata jalurnya itu udah mulus ya ini dia ya jalur puncak yang baru wuuu seru banget lewat sini guys sepi dan jalannya mulus ya wow nah ini di sebelah kiri kita melihat ada rumah makan nuansa alam nih oke guys hujan turun ya wah ada suang suang ini kita mulai hujannya mulai turun nih guys wah moga-moga disana gak dingin banget ya oke guys lalu terus wow wow banjir ya ini kita welcome to sirna jaya village wah ini ada pangeran diponegoro nih guys jangkar ekopark ini kayaknya mobil-mobil jeep gitu ya oke guys lalu terus ini sekarang jalannya bagus ya dan di sebelah kirinya itu ada pembatas jalan jadi kalau nabrak gak masuk ke sawah guys wah ini ada pada hujan-hujan nih adek oke ini kita memasukin jembatan nih wah kayaknya banjir nih guys kita mau lihat bentar ya wah airnya serem banget tuh kita lihat ya wah ngeri banget tuh kalau renang disitu bisa hanyut tuh kayak di swiss tapi disini airnya coklat guys oke guys kita lanjut lagi ya oke guys lalu terus ini dia ya pinus mekarwangi kanan gunung batu kiri tanjung sari ini kita belok kanan ya guys ke arah pinus mekarwangi atau puncak 2 ya wah ini jalannya nanjak ya dan masih cukup oke kalau jalan bener kalian akan melewati The Green Villa nih wisata water alam park oke guys lurus-terus jalannya sekarang udah dicor ya tanjakannya ya wah ini ada Prabowo Subianto kayaknya dari tadi disini tuh Prabowo semuanya gak ada gak ada yang ganjar ya sepanduknya guys nah ini di kanan juga udah ada pengamannya sekarang jadi kalau kalian nabrak tetap masuk jurang sih cuman paling gak agak ketahan ya oke kita lanjut lurus terus ya wah ini dia stadion ini katanya stadion dulu ya ini apa sih desa apa sih lupa aku apa ini sukamakmur warga jaya nah ini sekarang jalannya udah bagus ya guys oke guys selalu terus kita udah ada di atas awan nih guys kita hampir sampai awan ya itu kita lihat tuh di sebelah kanan udah awan semua ini dia guys jalur baru ke arah puncak kita mau masuk ke awan nih guys sebelum masuk kayangan kita ketemu Nirwana resort dulu ya juga wisata alam ya nah ini kita udah mengarah ke awan situ tuh di depan tuh bentar lagi kita akan ketemu sama Dewi Kwanin guys oke guys selalu terus ada tulisannya Curug Cidulang belok kanan ini kita kayaknya udah sampai rumahnya Dewi Kwanin deh guys soalnya putih semua nih aku gak bisa ngeliat apa-apa oke guys ini dia ya puncaknya ya oke ada warung nih aku berhenti dulu nih oke guys aku kasih lihat kalian pemandangan di kayangan ya tuh awan semua tuh aduh oke guys akhirnya aku sampai di puncak ya ini namanya puncak 2 ya sekarang jalannya udah bagus banget dan ini udaranya dingin banget tuh liat ya tuh kabut semua ini rumahnya ini rumahnya Dewi Kwanin nih kayaknya nintar moga-moga kita ketemu ya oke guys dulu aku pernah ketemu kucing disini ya cuman kucingnya udah gak ada ini Curug Cierang belok kanan itu Curug Cierang kita disini kalau mau ke puncak belok kiri ya kalau kanan itu cuma sampai Curug Cierang doang oke sekarang disini juga jalannya bener-bener mulus nih selamat datang di wisata alam Villa Kayangan itu di bawah ya oke kita lanjut lurus terus ya sekarang jalannya cor nih guys wah kita masuk hutan pinus sekarang nih oke guys selalu terus kita memasukin hutan pinus ya ini warung-warungnya pada tutup soalnya ini hari biasa dan liat ya sekarang jalan di hutan pinusnya oke guys terus lagi dikit kita melewati Curug Cipaminki Sewa Villa ini dia ya destinasi wisata baru puncak 2 nih guys ada ibu-ibu pake payung pink guys oke guys selalu terus ini sekarang disini banyak mobil-mobil ya Pajero Fortuner pada lewat sini karena jalurnya udah enak banget ini dia ya tanjakannya ya di puncak 2 ya wow jalannya bener-bener mulus jadi ini bener-bener udah bisa jadi jalan alternatif dari sentuh titi atau dari esitol citerap ke arah di Anjur atau puncak guys di Lava Jara Alam uh asik banget ya lewat sini ya uh buset dah ini off-road mobilnya pak wah ini jalannya lagi dibenerin nih guys yang bagian sini ya tuh lihat tuh jadi ini belum semuanya full jadi tapi ini udah cukup membantu banget oke guys selalu terus akhirnya kita sampai ke toko buah-buahan ya ini toko sayuran ini kalau gak salah kampung anjing karena disini waktu itu banyak anjingnya guys uh sekarang ada eskavatornya wah ini bener-bener dibangun abis-abisan ya berarti kalian mulai sekarang kalau mau turun dari puncak gak usah lewat Cisarua guys kalian bisa lewat Cipaminkis Curug Kayangan tembus langsung Sentuh City atau Citerap ya jadi potong jalan jadi semuanya gak numpuk di Gadok nih jalannya udah dibangunin sama pemerintah oke guys selalu terus ini ada kayak Hindu-hinduan ya Curug Arca selamat datang di Curug Arca ini dia ternyata ini kanan ini Curug ya tutuh kayak bali-balian gitu ya nah itu apa oke kita nanjak lurus lagi ya sekarang nah ini dia jembatan yang dulu aku lewatin dulu motorku penbelnya rusak disini nih jembatan Arca 1 sekarang jalannya udah sebagus ini ya gak nyangka banget pasti warga sini akan seneng banget ini dan tentunya akan mengurangi kemacetan orang-orang yang turun dari puncak oke guys ini dia desa yang dulu terpencil ya karena jalannya jelek desa petani sayur wah disini ada soang aku ingat ada soang itu soangnya masih hidup guys ngapain soangnya itu weh soang soang soangnya lagi tidur sambil mandi guys oke kita lanjut terus lagi ya oke guys selalu terus ini dia pemandangannya yang ini jalannya belum dibenerin tapi masih oke untuk dilewati mobil kita lihat guys pemandangan disini puncak dua kampung petani sayur astagatuhan indah banget ya kayaknya damai gitu disini ya oke kita lurus aja terus kok bau terasi disini sih oke kita lanjut terus-terus ya ini dia di depan pemandangannya guys wah indah banget kabut oke guys dulu anjingnya hujan-hujan ya sekarang jalannya bagus anjingnya pada ngiyup guys oh enjing enjing halo enjing astaga Tuhan tuh anjing malah duduk-duduk disitu ya sekarang ya dulu di kampung ini tuh banyak anjing aku banyak ketemu anjing disini makanya aku julupinya waktu dulu ini kampung anjing tapi sekarang anjingnya kalau hujan itu suka berteduh guys karena udah jadi anjing kota jalannya udah bagus guys lalu terus ini dia ya ini dulu ada curugnya lalu di atas cuman gak tau sekarang disini kayaknya panduknya 02 semua ya Gerindra Prabowo ya gak ada PDI disini kayaknya nah ini keluar dari desa jalannya langsung bagus ya kemungkinan tadi jalannya itu belum dibangun karena mau pembebasan rakyat karena jalannya mau diperlebar guys kayak gini nih ya wah itu tuh wah itu ada panen bunga apa tuh bagus banget tuh bunga itu bunga apa ya entahlah guys gas lalu terus ini dia ya ini dulu ada curugnya lalu di atas cuman gak tau sekarang disini kayaknya panduknya 02 semua ya Gerindra Prabowo ya gak ada PDI disini kayaknya nah ini keluar dari desa jalannya langsung bagus ya kemungkinan tadi jalannya itu belum dibangun karena mau pembebasan rakyat karena jalannya mau diperlebar guys kayak gini nih ya wah itu tuh wah itu ada panen bunga apa tuh bagus banget tuh bunga itu bunga apa ya entahlah guys lihat yang naik kalau tempat siapa tuh guys anjing halo njing njing lihat sini njing tak foto njing njing tuh anjingnya dua tuh guys putih sama coklat ya kalau oke guys selalu terus kita mulai memasuki desa di dalam awan nih guys tuh lihat ya kabut semua jarak pandang kita terbatas banget kalau hujan kayak gini oke guys ini kita udah mulai turun ya kita sampai ke desa berikutnya disini kabutnya udah mulai gak terlalu banyak kayak tadi guys ya jadi jarak pandang kita udah agak jauh nih dan jalannya juga masih mulus nih oke guys selalu terus ini pemandangan disini bagus banget ya itu disitu ada little venice ya kelihatan dari sini ini disini ada rest area nih guys buat nongkrong-nongkrong oke guys dan di depan dong memandangannya wow ini ada pecah jalan nih ini sebenernya sama aja kanan atau kiri tembusnya sama aja tapi aku ambil kiri aja ya aku ambil kanan pernah tuh waktu itu di video aku yang lain ini aku ambil kiri aja karena kiri ini lebih deket ya tuh pemandangannya bagus banget waktu kita turun wow 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 tapi ini kuburan guys di sebelah kiri kalau kalian takut lewat kuburan kalian ambil kanan aja oke guys yang tadi ya oke guys lulus terus ini dia pemandangannya wow keren banget ya jalur turunnya dari puncak 2 ke puncak 1 ini oke guys akhirnya kita ketemu sama jalan yang tadi ini kalau kanan tuh jalan yang beton tadi sama-sama jalan turun ya tembusnya disini oke kita lanjut terus terus lulus terus akhirnya kita masuk ke gapura ini ya ini gapura apa sih gak ada tulisannya gak jelas oke kita berhenti bentar disini ini dia sungainya ya tuh pada bangun di pantaran kali ya itu sungai langsung sungai tuh hanyut apa enggak ya oke ini jalannya sejauh ini mulus ya oke akhirnya kita sampai sini ya ini kalau belok kiri kita ke taman bunga nusantara tuh guys kesana ya tapi ini kita stay lurus terus ya kiri-kirinya ada klinik apotek loji oke guys lulus akhirnya kita sampai di sate kambing yang terkenal ya sate kambing yang jawar ini jadi kita ada di keluar dari jalan Hanjawar guys nah ini kalau di depan ini udah jalan raya puncak kalau ke kiri itu ke Cipanas ke Cianjur ya kalau kiri ke Bandung kanan ke arah puncak guys ke puncak pas jadi puncak pasnya udah kelewatan nih kita potong jalan ya oke kita sekarang belok kanan balik ke arah puncak pas ya guys oke guys lulus terus kita akhirnya sampai di puncak pas puncak pas resort ini restoran dan penginapan ya harganya untuk alangan elite oke guys akhirnya kita sampai di restoran rindu alam ya wow ini sekarang dibangun apa ini belum jadi ya ini dia ini dulu adalah restoran rindu alam yang terkenal banget guys oke kita akhirnya sampai puncak pas nih nah kemungkinan jalur itu kalau udah jadi yang dari dadok itu akan ke puncak pas jalur turunnya akan dilewatkan kesana ya jadi gak perlu buka tutupnya dulu nah pake jalur itu jika kalian butuh aja toko pepet ya jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa di like di subscribe channelnya saya stefano sampai jumpa sampai jumpa bye 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 wooo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati